Intro Di dalam berita yang lain juga tuan-tuan dan bapak semua Sebelum ini, dimana setelah 4 adun 4 adun bersatu gagal untuk mencabar enakmen anti-lompat parti Pulau Pinang Makamah Persekutuan telah menolak permohonan 4 adun ini Yaitu 4 adun bersatu Pulau Pinang Untuk mencabar peruntukan di bawah enakmen anti-lompat parti di negeri itu Ketua Hakim Negara Tengku Maimun, Tuan Mahat menolak permohonan itu Selepas mendengar hujahan Peguam DP Naban yang mewakili 4 adun bersatu itu pada ketika itu Serta Malik Imtia Sarwar yang mewakili kerajaan negeri Makamah tidak mengeluarkan sebarang arahan berhubung kos Dan Tengku Maimun juga berkata Makamah Persekutuan pada Ogos selalu memutuskan Dewan Undangan Negeri berhak menggubal undang-undang menentukan kelayakan ahlinya Dan dalam keputusan itu, Makamah Persekutuan memutuskan Perkara 14 E Perlembagaan Pulau Pinang adalah SA Yang dikatakan konsisten dengan perkara 10 dalam kurungan 1 dalam kurungan si Perlembagaan Persekutuan Jadi berita sebelum ini, dimana 4 adun bersatu gagal cabar enakmen anti-lompat parti Pulau Pinang adakah keempat-empat adun bersatu ini nak tinggalkan Perikatan Nasional pula, ataupun nak tinggalkan bersatu Jadi apa komen anda berita hari ini, anda boleh komen di bawah Keputusan 4 adun yang perlu mengosongkan kerusi dun Pulau Pinang Pada tahun hadapan menjadi semakin hangat hari ini Baru saja selesai usul undi percaya Dengan berita ini yang masih diteruskan, isu ini yang masih diteruskan Berkenaan dengan 4 adun ini yang dilihat ingin mencabar makamah Berkenaan dengan RUU Anti-lompat parti Tapi sebelum saya teruskan, saya direct to the point saja berita hari ini Saya minta jasaan baik kamu untuk tekan butang subscribe Supaya kamu tidak terlepas perkembangan politik daripada channel ini Terima kasih semua Berita daripada Malaysia kini sangat mengujudkan saya pada hari ini Keputusan jika 4 adun perlu mengosongkan kerusi dun Pulau Pinang pada tahun hadapan Mahkamah Tinggi di Georgetown hari ini telah menetapkan 20 Januari ini Untuk memutuskan sama ada perkara 14E Perlembagaan Negeri Pulau Pinang sah digunapakai Terhadap 4 ahli Dewan Undangan Negeri ataupun adun Atau sebaliknya Pesuruh jaya kehakiman Mahkamah Tinggi Azizan Muhammad Arsyad menetapkan Tarik itu selepas mendengar huja Peguam Cehtan Jetwani Yang mewakili kesemua keempat adun itu Dan Peguam Surendra Anand yang mewakili dun Pulau Pinang Dan speakernya Datuk Lau Chukyang Setelah mendengar hujahan daripada kedua-dua pihak Saya telah menetapkan 20 Januari ini untuk membuat keputusan Namun, kedua-dua pihak berhak untuk menghubungi saya Untuk buat penambahan dalam hujaan bertulis sebelum tarik keputusan Jadi menurut pengetahuan kamu semua Pada Jumat lepas, Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat menolak permohonan 4 adun ini Ataupun 4 adun daripada Pulau Pinang Untuk mendapatkan kebenaran Bagi mencabar dun itu Daripada meluluskan Usul Undang-Undang Anti Lompat Parti Pada tahun 2020 Empat adun itu ialah Zulkifli Ibrahim Daripada Sungai Aceh Afif Bahardin dari Seberang Jaya Kalik Mehtab Muhammad Isyak Dari Bertam Dan Zulkifli Muhammad Lazim Dari Teluk Bahang Telah memfailkan Rich Saman terhadap Dun Pulau Pinang Dan juga speaker-nya Bagi mencabar usul Yang dibentang pada tahun 2020 Bulan Oktober Agar mereka mengusungkan kerusi mereka masing-masing Dan PRK diadakan Beliau juga berkata ketika PRU ke-14 Pada tahun 2018 Pakatan Harapan Gabungan yang diwakili Oleh empat adun itu juga Tidak beraftar Sebagai parti politik Namun Surendra berhuja Bahwa Mahkamah Persekutuan Telah memutuskan Dun berhak menggubal Undang-Undang Bagi menentukan Kelayakan ahlinya Mahkamah Persekutuan juga Memutuskan perkara 14E Perlembagaan Negeri Pulau Pinang Tidak terbatal Kerana ianya selaras dengan Perkara 10 dalam kurungan 1 Dalam kurungan C Perlembagaan Persekutuan Dan perkara 14E Perlembagaan Negeri Pulau Pinang Menyatakan bahwa Seorang adun Hendaklah mengusungkan kerusinya Jika telah dipilih sebagai calon parti politik Dan beliau meletakkan jawatan Atau dipecat Daripada parti Atau telah dipilih selain Sebagai calon parti politik Menyertai politik Parti politik lain Jadi 4 adun ini Nampaknya Akan mendapat keputusan Muktamad kepada mereka Pada Januari hadapan Dimana Menurut kenyataan hari ini Mahkamah Tinggi di Georgetown Menetapkan 20 Januari Untuk memutuskan Sama ada perkara 14E Perlembagaan Negeri Pulau Pinang Sah digunapakai Terhadap 4 ahli dewan Undangan Negeri adun Ataupun Sebaliknya Tuan-tuan dan bapak semua Dengan angka 148 Telah membuktikan Keabsahan Pedan Menteri hari ini Dan beliau Kekal sebagai Pedan Menteri Datuk Sri Honor Ibrahim Kekal teguh Berdiri Kuat Sebagai Pedan Menteri Malaysia ke-10 Saya sangat respek Dengan Tindakan Datuk Sri Honor Ibrahim Untuk mengadakan Usulun dipercaya Walaupun beberapa Suara-suara Sumbang Yang mengatakan Datuk Sri Honor Ibrahim Sangat berani Tetapi Tidak berfikir Sebab Mengadakan Usulun dipercaya Begitu awal Selepas dakwaan Daripada Muhyiddin Yassin Setelah Datuk Sri Honor Ibrahim Mengangkat sumpah Muhyiddin Yassin Pengurus IPN Mempertikaikan Keabsahan beliau Dan meminta bukti Dan akhirnya Sudah terbukti Usul Percaya itu Telah membuktikan Kemenangan Telah membuktikan Status Anwar Sebagai Pedana Menteri Ke-10 itu Memang sah Jadi tuan-tuan Memang semua Usul Percaya Yang lulus Dengan undian suara Keabsahan Anwar Sebagai Pedana Menteri Terbukti Inilah yang Dinantikan rakyat Usul undi percaya Terhadap Pedana Menteri Anwar Ibrahim Lulus Dengan undian Suara Petang kemarin Dan keputusan ini Dicapai setelah Spiker Johari Abdul Tidak mengadakan Undian Belabahagi Dengan keputusan ini Anwar Kekal sebagai Pedana Menteri Kira-kira Tiga minggu lepas Selepas mengangkat Sumpah Jawatan Selepas membentuk Kerajaan Perpaduan dengan BN Dan parti-parti Dari Sabah Dan juga Sarawak Melalui Undian suara Anggota Parlimen Perlu berkata Setuju Atau tidak Bersetuju Terhadap Sesuatu usul Dan sudah pasti 148 Angka ini Ataupun 148 Ini Menyokong Datuk Sri Anwar Ibrahim Dengan berkata Setuju Tuan-tuan Rambut semua Sebelum saya meneruskan Berita hari ini Tolong Saya meminta Jasa baik kamu Kerja sama kamu Tekan butang subscribe Dan share video ini Supaya Saya dapat mencapai 100.000 subscriber Sebelum penghujung Disember Terima kasih semua Angka 148 Dapat Menjamin Kestabilan Politik Ini Saya sangat suka Kenyataan ini Daripada Sinar Harian Dan untuk Pengetahuan Tuan-tuan Bama semua Kali terakhir Sebuah parti Politik Meraih Sokongan Majority 2 per 3 Meraih Majority 2 per 3 Kerusi Parlimen Atau angka Majis 148 MP Adalah Pada PRU Kesebelas Tahun 2004 Parti Yang berjaya Tidak lain Dan tidak bukan Adalah Barisan Nasional Dengan Prestasinya Boleh dianggap Antara Sejarah Kegemilangan Terbesar Koalisi Tersebut Sehingga Kini Ditambah BN Pada PRU Kesepuluh Berdepan Penolokan Sokongan Pengundi Melayu Di bawah Kepimpinan Perdana Menteri Keempat Tun Dr. Mahathir Mohamad Strategi koalisi itu Mengetengahkan Mr. Clean Tun Abdullah Ahmad Badawi Mengambil Ahli Kedudukan Sebelum 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 Berlangsungnya PRU Kesebelas Adalah Sangat Bijak Jadi Tuan-Tuan Ramam Semua Sekiranya 148 Kerusi ini Memang Mereka semua Berkata Setuju Sebulat Suara Mengundi Datuk Sri Anwar Ibrahim Di dalam Usul undi Percaya Dan Setelah Disahkan Oleh Setelah Disahkan Oleh Speaker Johari Abdul Dimana Beliau Tidak Mengadakan Undian Belah Bahagi Adakah Ini Juga Bermakna Muhyiddin Yassin Kalah Teruk Muhyiddin Yassin Yang Sepatutnya Menang Mungkin Di dalam Pemikiran Beliau Beliau Akan Menang PRU 15 Namun Gagal Adakah Beberapa Kerusi Yang Mungkin PN Kalah Tipis Dengan BN Dengan GPS Dengan JRS Dengan Warisan Dan Beberapa Lagi Parti Lain Ataupun Calon Lain Yang Telah Mengalahkan PN Adakah Ini Juga Boleh Diktiraf Kerusi PN Hilang Dengan Gabungan Kerajaan Perpaduan Daripada Gabungan Gabungan Parti Politik Dan Mereka Membentuk Kerajaan Dan Akhirnya Adakah Kita Boleh Mengiktiraf Kerusi Yang PN Sepatutnya Menang Pada PRU 15 Tetapi Mereka Kalah Adakah Ini Boleh Kita Boleh Ketiraf Ataupun Kita Boleh Cakap Bahwa PN Hilang Kerusi Ha